Oke teman-teman, sahabat Kalsiju, kali ini saya mendapatkan TV yang tidak bisa setat teman-teman Di sini lampunya bergedip-gedip Jadi lampunya gedip-gedip-gedip-gedip-gedip-gedip gitu Ini tidak bisa di setat-setat melalui program di sini TV-nya TV Panasonic 2088 Oke, kita buka saja TV ini Nah ini temannya, TV-nya setelah saya buka Seperti ini teman-teman Kita periksa saja dulu, terutama pada elko-elko-nya kita lihat dulu Saya akan periksa elko di sini Di sini ada elko 2200 35V Kemudian di sini ada satu lagi Saya akan coba mendeteksi elko ketiga ini teman-teman Bagi teman-teman yang belum pernah membuka TV seperti ini Kita lepaskan baut-baut di sini dulu Kemudian kita angkat dari dudukannya ini teman-teman Nah ini dudukan plastiknya kita lepas dulu Nah ini mesinnya Teman-teman harus Memperiksa di mana Ada surderan yang retak Kita cari sudut Kalau sudah tidak ada Coba kita Gantikan elko yang di sini Kita cek dulu Oke teman Akhirnya elko di sini Ada tiga Sudah saya gantikan Nah ini elko-nya sudah saya gantikan Dan kita coba teman-teman Di sini ada lampu LED Lampu kontrol yang bergedip tadi Kita on-kan Sekarang sudah tidak bergedip lagi teman-teman Saya tidak mau pakai tombol di sini Juga masih 0 Oke kemudian saya open di daerah vertikal teman-teman di sini Di daerah vertikal saya open Dan sekarang gambar sudah bergaris Berarti IC-nya rusak teman-teman Berarti IC di sini IC vertikal rusak Oke kita gantikan dulu Oke teman Ini IC-nya di sini Kita lepas dulu teman-teman IC-nya Oke teman-teman Ini IC-nya LA7840 Kita gantikan teman-teman Nah ini sudah saya topot dari sini Nah ini teman-teman yang rusak Dan akan saya gantikan ini Dikantikan 7840 juga Di sini Dipasang di lubang ini teman-teman Sudah masuk Berarti kita pasang dari sebelah sana Oke kita pasangkan di sini teman-teman Kita bawa dengan yang kencang sekali Oke dan kita sodarkan Oke sudah saya sodarkan Oke kemudian kita coba teman-teman Kita corok listrik Sudah setat Kita lihat hasilnya Terendeng Sudah membuka teman-teman Kita kasihkan antena Oke sudah Kita pasangkan antena Dan kita lihat gambarnya teman-teman Ya ini Gambarnya sudah oke Sudah normal kembali Berkat menggantikan IC vertikal di sini teman-teman Jadi IC vertikal ini rusak Jadi LQ-LQ sudah sangat ganti Tapi tidak mau setat IC vertikal tidak open Dan akhirnya sudah oke kembali Terima kasih Sahabat Kau Siju Anda sudah menyaksikan video kami Mudah-mudahan video ini bermanfaat Klik like Subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Supaya bisa mengikuti video-video dari Kau Siju Terima kasih Terima kasih